Intro Nah hari ini rangga sama Teteh Hulan, mau ngapain Lan? Kita mau masak kurang kuah dana Sepertinya tugas udah dibagi-bagi nih Lan Tumpen ada si AA nya juga yang bantuin Jadi tugas abdi hari ini gak ngerendos nih Tapi bersihin udang Selain dibersihkan, udang juga dibelah agar lebih mudah untuk memakannya nanti Mantap, kalau abdi mah kebagian ngupas nanasnya nih Pasti seger pisan ini mah masakannya nanti Sementara si AA, ngarendos bumbu seperti bawang merah, bawang putih dan juga kemiri Jangan lupa tambahkan garam agar lebih mudah menghaluskan bumbunya Hayu Atuh, langsung diolah bahan-bahannya biar cepat makan Panaskan minyak dalam wajah nih Tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga matang Setelah bumbu matang, masukkan air secukupnya Setelah air mendidih, masukkan sayur ke bangkol Mantap, ada sayurannya Iya, ini mah menu lengkap ya enggak Sayur ada, buah ada, udang ada Abdi terusin masaknya ya Masukkan irisan cabai ke dalam wajan Biar ada rasa pedas dari masakan Lalu masukkan bahan utamanya Udang segar yang baru saja diambil Ini mah langsung auto lapar Setelah itu, masukkan buah nanasnya Ini aromanya, menis depisan Terakhir, masukkan tomat ke dalam masakan Aduk hingga bumbu benar-benar meresap ke dalam udang Oh iya enggak, di pangandaran panggilan nanas itu danas loh Oh gitu lan Hayu diangkat, udah enggak sabar nih Udangnya juga udah manggil-manggil minta dimakan Oke lah, abdi angkat ya Hurang kuah nanas siap dinikmati Ini dia nih, apa lan? Hurang kuah nanasnya udah jadi Udah jadi nih, penampilannya menarik banget nih Pakai ganas, atasnya udang Pasti segar, nikmat, rawas Hayu ah, udah enggak sabar, pengen makan Aduh rangga, ini rasanya meniraus pisan Segar, manis, pedes, pukunan nikmat Iya lah lan, kan udangnya juga masih fresh Makanya pasti enak lan Rasa udangnya tuh lembut banget Enak banget, segar banget Dan apa, ganasnya ya lan, apa namanya? Danas Danas kalau di sini, wah meresap banget sama udang Gimana rasanya? Perpaduan rasa udang, guris, segar Ah pokoknya emang, bikin haksu makan enggak? Intinya emang apa? Raus pisar Ini emang pas banget ya Dimakan di suasana pantai seperti ini Pemandangan sama makanan sama-sama segar Apalagi manfaat udang juga banyak Dari mulai baik untuk kesehatan mata Hingga menjaga kesehatan tulang dan gigi Tapi ingat, jangan berlebihan Karena apapun yang berlebihan, hasilnya pasti tidak baik